Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar Satwa Liar Giant panda atau panda raksasa yang juga dikenal sebagai beruang panda adalah spesies beruang endemik Cina Panda termasuk dalam Ordo Carnivora namun sebenarnya adalah Volivora yang 99% makanannya adalah rebung dan daun Sementara Snow Leopard atau Macan Tutul Salju adalah kucing dalam jenis Pantera yang berasal dari pegunungan Asia Tengah dan Selatan Ia adalah karnivora sejati yang makanannya berupa daging Di alam liar, panda berperan sebagai mangsa dan Macan Tutul Salju sebagai pemangsa Seandainya keduanya bertarung, kira-kira siapa pemenangnya? Apakah Macan Tutul Salju mampu memangsa panda? Panda Panda punya tubuh besar yang khas beruang Panda dewasa berukuran sekitar 110-180 cm dengan ekor 10-15 cm Sementara Snow Leopard punya tubuh kekar namun sedikit lebih kecil dari kucing besar lain Panjangnya sekitar 75-150 cm dengan ekor 80-100 cm Tinggi panda saat berdiri dengan 4 kaki sekitar 60-90 cm Sementara Macan Tutul Salju tingginya sekitar 60 cm Berat panda umumnya 100-115 kg namun ada juga yang mencapai 160 kg Sedangkan Macan Tutul Salju berat umumnya sekitar 25-40 kg ada juga yang mencapai 50 kg Pejantannya lebih besar daripada petina Dari segi ukuran tentu burung panda jauh di atas Macan Tutul Salju Untuk seukurannya, Giant Panda cukup cepat Kecepatan tertingginya mencapai 32 km per jam Kecepatan itu tentu ada di bawah Macan Tutul Salju yang harus berlari demi bisa menangkap mangsanya Saat sprint, Snow Leopard mampu memaju kecepatan hingga 64 km per jam atau 2 kali dari kecepatan panda Panda dapat memanjat pohon, tapi tidak semuanya Panda yang hebat dalam memanjat pohon menggunakan kepalanya untuk membantu memeluk pohon Macan Tutul Salju juga punya kemampuan memanjat yang baik Namun di habitatnya, ia jarang melakukannya Seperti anggota keluarga beruang lainnya, panda adalah perenang yang kuat Namun mereka tidak mengebiskan banyak waktu di air karena mereka tidak berburu hewan air Sementara Macan Tutul Salju, sebenarnya mereka bisa berenang namun sangat jarang terlihat Mungkin karena bulunya yang tebal sehingga ia tak nyaman jika bulunya besar Panda mempunyai cakar panjang yang biasa digunakan untuk memanjat atau memotong bambu Panda juga punya taring Namun tidak untuk mengoyak daging melainkan untuk merepukkan bambu sebagai makanannya Macan Tutul Salju punya cakar tajam untuk mencengkeram mangsa dan bisa juga untuk bertarung dengan panjang lebih dari 1 inci Ia juga punya taring yang digunakan untuk menaklukkan mangsanya Senjata Snow Leopard tentunya lebih efektif daripada burung panda Taring dan rehang panda dibuat untuk menghancurkan batang bambu yang berarti gigitannya tergolong cukup kuat Dilansir dari baseofpanda.com Kekuatan gigitan panda raksasa sekitar 292 PSI Namun macan Tutul Salju lebih kuat sekitar 450-500 PSI Gigitan macan Tutul Salju dapat menghancurkan tulang, merupik daging, dan menyebabkan kerusakan yang cukup serius Tubuh burung panda ditutupi oleh rambut hitam dan putih yang berbentuk khas Mantel mereka yang tebal membantu untuk tetap hangat di tempat dingin Rambut pada panda dewasa dapat tumbuh mencapai 10 cm Macan Tutul Salju juga punya bulu yang tebal karena ia hidup di gunungan bersalju Sehingga mereka tetap hangat Mantel macan Tutul Salju bermotif mawar terbuka berwarna abu-abu tua dengan bintik-bintik kecil Panjang rambutnya biasanya 5-12 cm Setara umum mantel keduanya sama-sama tebal Keduanya bukanlah hewan sosial saat di alam liar Panda raksasa mengebiskan sebagian besar waktunya di lingkungan yang sangat luas Dengan ini mereka jarang berinteraksi satu sama lain yang berkontribusi pada sifat menyendiri mereka Panda akan berkelompok selama musim kawin Dan panda betina hanya akan merawat salah satu anaknya saja Macan Tutul Salju adalah lewan soliter Mereka berkumpul di musim dingin untuk berburu Ketika mereka kawin Pejantan biasanya akan tinggal dengan betina selama sekitar satu minggu Sebelum kembali ke kehidupan soliternya Dan biasanya hanya betina yang membesarkan anaknya Di alam liar, panda dewasa adalah musuh yang terlalu tangguh bagi sebagian besar predator Tapi beberapa hewan dapat mangsa anaknya Predator potensialnya seperti serigala Macan Tutul Salju Dan musang leher kuning Sementara macan Tutul Salju Hampir benar-benar aman dari hewan lain di habitatnya Mereka jauh dari predator Seperti serigala dan harimau Sehingga mereka menjadi apex predator Rasanya tak adil jika membandingkan mangsa dari keduanya Karena yang satu, karnivora sejati yang berburu hewan sebagai makanannya Dan yang satunya lagi, makanannya berupa dedaunan dan bambu Dari perbandingan tadi, beruang panda mendapat 17 poin Sementara macan Tutul Salju mendapat 19 poin Keduanya masih bisa bertemu di kawasan pegunungan Sina Namun pertemuannya sangat jarang terjadi Panda berukuran besar yang membuat macan Tutul Salju akan sulit menjatuhkannya Macan Tutul Salju punya gigitan yang lebih kuat Dan mereka biasa berburu mangsa yang melebihi ukurannya Tetapi itu tidak membuat mereka lebih kuat dari panda Panda dewasa bukanlah musuh yang tepat untuk macan Tutul Salju Macan Tutul Salju hanya bisa melawan anak panda yang terpisah dari induknya Menurut kalian, siapa pemenang dari duel ini? Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh